Oke selamat pagi anak-anak sekalian Terkhusus untuk anak-anak John Level Pada pagi hari ini kita kembali belajar SBDP Tema E Subtema 2 Yaitu mengatur tempo dengan ketukan Oke namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga terima kasih untuk penyertaanmu Dan sebentar kami akan mau belajar Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Ya anak-anak sekalian sekali lagi kita belajar tentang Mengatur tempo dengan ketukan Nah masih ingatkah apa itu tempo? Ya tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu Tempo suatu lagu ditentukan oleh ketukan dari tiap nada Nah Sekarang kita melihat Dua macam ketukan dalam sesuatu lagu Yang pertama Notasi angka Yaitu ketukan diketahui dari jumlah titik-titik Yang ada di belakang angka Ya jadi Kita Mengenal satu Notasi angka dengan Melihat jumlah titik-titik yang ada di belakang angka tersebut Ya di dalam sebuah lagu Oke Kemudian Notasi balok Ketukan diketahui dari bentuk dan warna bulatannya Ya Oke Nah sekarang kita melihat contoh ketukan notasi angka Nah gambar seperti ini Di sini ada angka Satu Dua Tiga Empat Artinya Do Re Mi Fa Gitu ya Ketukan ini Setiap note Bernilai satu ketukan Jadi setiap Nada atau setiap note ini Misalnya Do Itu dia memiliki Ketukan Satu ketukan Ya Do Re Mi Fa Ya Do Re Mi Fa Gitu ya Oke Nah sekarang Bagian kedua Gambar kedua Ini Di atasnya ada Garis Lalu di bawah ada Dua angka Ya Do Re Mi Fa Sol La Si Do Oke Nah Ini Adalah setiap note Bernilai setengah ketuk Ya Jadi setiap Baris ini Ada Setiap Kelompok ini Atau Yang sudah ditandai garis ini Memiliki nilai Setengah ketuk Jadi cara membacanya Atau Memberi Mengetahui ketukannya Seperti ini Do Re Mi Fa Sol La Si Do Gitu ya Oke Kemudian Note Yang Sebagian tiga Ada Dua Baris Atau dua garis Ini Dan garis yang Di bawahnya pendek Nah ini Adalah Note Satu Bernilai Setengah ketuk Sedangkan Note Dua Dan tiga Bernilai Seper empat Ketuk Oke Jadi seperti Doremi 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 Gitu ya Jadi cepat ya Oke Kemudian Gambar bagian empat Garisnya ada dua Ya Kemudian Dia memiliki Empat Angka Di dalam Setiap Garis ini Nah Ini adalah Setiap Note Bernilai Seper empat Ketuk Jadi Cara Mengetahui Note Ya Setiap Satu Ini Satu Ketukan Ini Ya Setiap Satu Dia memiliki Empat Ketukan Ya Jadi Doremi Fa Doremi Fa Doremi Fa Oke Nah Begitu Nah Sekarang Sekarang Kita melihat Contoh Ketukan Notasi Balok Nah Ini Simbol Simbolnya Ini Contoh Simbol Jadi Misalnya Gambar Gambar Seperti Ini Simbol Ini Dia Artinya Dia adalah Note Penuh Atau Yang Dia bernilai Empat Ketukan Begitu Juga Bagian Dua Memiliki Note Setengah Dan Bernilai Dua Ketukan Gambar Gambar Seperti Ini Bagian Tiga Note Satu Per Empat Memiliki Nilai Satu Ketuk Oke Dan Begitu Seterusnya Ya Note Satu Per Lapan Memiliki Nilai Setengah Ketuk Note Satu Per Enam Belas Memiliki Ketukan Satu Per Empat Ketuk Note Satu Per Tiga Puluh Dua Bernilai Satu Per Delapan Ketuk Oke Nah Itu saja Yang kita belajar Anak-anak Dan Yang menjadi Tugas Kalian Kalian Cari Tiga Judul Lagu Yang Memiliki Birama Atau Ketukan Tiga Per Empat Jadi Nanti Kalian Bisa Cari Lagu Yang Memiliki Ketukan Atau Birama Atau Temponya Tiga Per Empat Jadi Kalian Tulis Saja Judul Lagunya Apa Ya Dan Harus Betul-betul Dia Memiliki Ketukan Tiga Per Empat Tiga Judul Lagu Dan Dikirim Jawabannya Ke Teacher Calvin Oke Itu saja Anak-anak Dan Tuhan Isus Memberkati Tiga 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 Tiga